Kembali lagi bersama saya, Awliya Khalkilah dalam seri Algoritma Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang menggunakan format pada perintah write khususnya pemograman Fortran Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara untuk menyimpan sebuah variable ke dalam file menggunakan open file yang disertakan dengan perintah write pada video-video sebelumnya kita masih menggunakan tampilan seperti sebelah kiri ini untuk memberikan sebuah variable yang kita inginkan dimana perintah untuk memasukkan sebuah variable itu berada di baris atas kemudian variable yang kita masukkan berada di baris di bawahnya tampilan ini mungkin agak sedikit tidak menarik dan untuk membuat dia lebih menarik kita bisa menggunakan perintah seperti ini yang dimana akan menghasilkan tampilan seperti yang ada di gambar sebelah kanan dimana perintah yang dimasukkan atau perintah yang atau keterangan perintah berada di berada sejajar dengan variable yang dimasukkan jadi bukan di bagian bawahnya lagi melainkan posisinya sejajar nah dimana perintahnya adalah menggunakan write di dalam write ada keterangan sebuah keterangan 20a ini kemudian ditambah dengan advance artinya apa 20a ini merupakan lebar kolom untuk keterangan masukkan nama anda dimana a merujuk kepada keterangan karakter ini merupakan karakter masukkan nama anda yang dimana lebar kolomnya itu adalah sebesar 20 nah jika keterangannya ini memiliki nilai lebih panjang atau keterangannya sangat panjang maka nilainya juga semakin besar nah advance sama dengan no inilah yang merubah posisi input variable yang ini yang dari bawah menjadi sejajar dengan keterangan yang diberikan kalau misalnya no nya ini kita rubah menjadi yes maka akan kembali seperti ini seperti gambar sebelah kiri nah ada beberapa tipe ada beberapa format lainnya maksud saya berdasarkan tipe-tipe data yang digunakan misalnya bilangan bulat format datanya itu adalah I W kemudian bilangan real ada F W untuk bilangan real yang bernotasi saintifik ada ES W dan seterusnya kemudian untuk notasi engineering ada EN kemudian logika ada L kemudian karakter alfabet ada A seperti yang saya jelaskan sebelumnya kemudian untuk menggunakan spasi kosong bisa menggunakan X dimana W itu merupakan lebar kolom jadi berapa lebar kolom yang kita inginkan untuk masing-masing tipe data itu merupakan bilangan bulat tidak boleh negatif ataupun koma kemudian M jumlah dikit minimum kemudian D jumlah dikit desimal di belakang koma jadi kalau misalnya menggunakan tipe variable real jika ingin membatasi belakang komanya itu berapa angka saja kita menggunakan D kemudian ada E jumlah dikit dalam eksponensial itu sama dengan saja dengan D namun ini penerapan dalam jilangan dalam tipe data atau variable eksponensial yang memiliki belakang koma atau pangkat yang begitu banyak disini ada beberapa keterangan W MD adalah bilangan bulat dimana nilai MD dan E tidak boleh melebihi nilai W artinya MD dan E harus lebih kecil dari nilai W berikut format penulisannya untuk masing-masing tipe data misalnya disini ada tipe data integer penulisan formatnya adalah seperti berikut I 10 artinya untuk variable ini lebar kolomnya adalah 10 kemudian untuk variable real atau tipe data real dia memiliki format seperti berikut dimana dia memiliki lebar kolom 10 dengan nilai di belakang komanya itu sebanyak 2 digit kalau misalnya ada 3 berarti disini buat 3 kalau misalnya ada 5 disini buat 5 titik 5 seperti itu nah langsung saja kita lihat contohnya kita masih menggunakan program yang sama seperti video sebelumnya yaitu di dalam program menghitung indeks spread badan disini kita masih menggunakan print ya untuk tampilan memberikan sebuah nilai dari si pengguna nah untuk merubahnya agar lebih menarik kita rubah menjadi atau menggunakan write terima terima coba kita jalankan nah disini bisa kita lihat bahwa untuk inputnya sudah sejajar antara keterangan yang dimasukkan dengan nilai variable yang dimasukkan atau yang diberikan nah sekarang kita melihat bahwa antara nilai masukannya ini keterangan yang diberikan di atas ini dengan hasil yang diberikan ini berdempet sehingga tidak menarik untuk dilihat nah cara untuk memisahkannya itu kita bisa menambahkannya di bawah sini di bawah dimana letak posisi keterangan yang diberikan tadi dengan menggunakan tulisan atau perintah write tanda kutip yang saja tanpa ada keterangan apapun kita jalankan nah disini terlihat bahwa sudah ada spasi untuk memisahkan antara keterangan yang dimasukkan dengan hasil yang diberikan nah untuk hasil yang diberikan disini bisa kita lihat bahwa tidak sejajar satu sama dengan yang lain antara baris dengan baris yang lainnya kita juga bisa menggunakan format untuk tampilan hasilnya ini seperti berikut kita tambahkan di dalam write-nya kita tambahkan mencoba kita jalankan coba kita jalankan hasil dari usia berat badan tinggi BMI dan dengan nama anda dan klasifikasi ini masih belum sesuai nah itu bisa kita atur dengan menyetting nilai-nilai lebar kolom dari masing-masing variable misalnya untuk usia saya ubah lebar kolomnya menjadi 5 lebih kecil ya ini juga untuk berat badan saya ubah menjadi lebar kolomnya adalah 5 yang tinggi juga kemudian BMI kita jalankan kembali oke ini terlihat sedikit lebih menarik atau lebih enak untuk dilihat kalau misalnya anda ingin memperlebar lagi kolomnya anda bisa menyetingnya itu atau mengaturnya di format di dalam write ini nah kita bisa juga menggunakan format di dalam variable yang disimpan ke dalam sebuah file nah saya ingin mengatakan kembali bahwa ketika kita menyimpan nilai variable ke dalam sebuah file kita bisa menggunakan perintah open yang dimana di dalam open itu ada perintah write nah disini bisa kita menulis formatnya di dalam write seperti yang saya contohkan sebelumnya nah formatnya ada sebanyak 6 format sesuai dengan banyak variable yang digunakan yaitu 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimana masing-masing format ini merujuk kepada masing-masing tipe data yang digunakan, dimana nama merupakan tipe data karakter, kita gunakan A20 dengan lebar kolom 20 kemudian usia tipe datanya adalah integer dengan lebar kolom 10, kemudian ada berat badan, tinggi dan BMI yang memiliki tipe data real atau berkoma dengan lebar kolom yaitu 10, dengan nilai belakang koma itu sebanyak 2 digit kemudian ada klasifikasi tipe datanya itu adalah karakter yang memiliki lebar kolom 20 coba kita jalankan disini saya juga menampilkan di dalam terminal tanpa harus menyimpannya ke dalam file dengan mengkopi baris ini menjadi baris ini tanpa nilai unitnya nilai unitnya saya ganti dengan bintang sehingga saya bisa melihat di dalam terminalnya itu sendiri saya jalankan ini merupakan hasil yang disimpan di dalam file kita juga bisa melihat di dalam filenya itu sendiri yaitu file data 2 dimana disimpan dimana tersimpan di file yang sama program itu tersimpan saya simpannya di Fortran tutorial di basic basic Fortran kita buka nah ini hasilnya Aulia 26 60 1,75 19,59 berat badan normal nah kita bisa melihat bahwa disini antara 19,59 dengan berat badan normal ini memiliki spasi yang sangat lempet caranya untuk merubah atau mengisahkan keduanya adalah dengan memberikan spasi kosong antara keduanya antara BMI dengan klasifikasi dengan memberikan spasi kosong berupa nilai katakanlah spasi kosongnya itu adalah 5X di atas juga saya berikan 5X coba kita jalankan nah disini bisa kita lihat bahwa antara BMI dengan berat badan normal atau nilai klasifikasi sudah terpisah spasinya jadi terlihat lebih enak untuk dilihat kita lihat di filenya kita reload nah disini sudah terpisah satu sama lain baik demikian video kali ini jika Anda ada kesulitan atau bingung silakan Anda bertanya melalui komentar di bawah selamat mencoba dan selamat belajar terima kasih selamat mencoba